Dari segi nutrisi ini kalau aku bandingkan mam semuanya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Untuk Boneto dan Susu Z memiliki 9 asam amino esensial. Sementara untuk di Hilo School itu tidak ada kandungan asam amino esensialnya. Tetapi dia memiliki kandungan omega 3, kandungan EPA dan DHA yang tinggi. Kali ini aku akan membandingkan 3 produk susu yang berbeda. Apa aja susunya? Yang pertama itu ada Boneto, kemudian ada Susu Z, dan yang terakhir kita akan membahas Susu Hilo School. Biasanya susu ini dikonsumsi untuk anak-anak yang usianya menginjak usia sekolah. Video kali ini kita bahas bersama dengan Anin. Sama apa? Anin. Iya. Video ini hanya sebagai referensi saja ya mam. Karena semua dikembalikan lagi ke bunda dan anaknya. Cocok minum susu yang mana? Nah yang pertama kita akan bahas dari Boneto. Boneto ini memiliki 3 varian rasa. Ada coklat, stroberi, dan vanila. Untuk Susu Z ini juga sama. Dia memiliki 3 varian rasa. Stroberi, vanila, dan coklat. Sementara untuk Hilo School, setau aku itu baru ada susu coklat aja. Kalau aku salah silahkan komentar ya mam. Selanjutnya kita bahas dari segi harga. Untuk Boneto, yang sasetan itu ya mam. Satu paknya itu isinya 10 saset. Rp34.000. Kemasan 115 mg itu Rp20.000. Kemasan 340 gram itu Rp41.000. Dan kemasan 685 mg itu harganya Rp73.000. Selanjutnya kita bahas susu Z. Sasetan, satu paknya itu isinya 10 saset ya mam. Itu harganya Rp38.000. Lalu kemasan 350 gram itu harganya Rp45.000. Dan kemasan 900 gram itu harganya Rp90.000. Selanjutnya untuk susu Hilo School. Untuk yang kemasan sasetnya itu dalam satu pak itu isinya 10 saset. Dia Rp35.000. Untuk kemasan 250 gram itu harganya Rp50.000. Kemudian untuk kemasan 500 gram itu harganya Rp81.000. Dan kemasan 750 gram itu harganya Rp120.000. Terakhir itu ada kemasan 1000 gram atau 1 kilo itu harganya Rp156.000. Kalau kita bandingkan dari segi harga disini agak lebih mahal di susu Hilo School ya mam. Selanjutnya kita akan membahas nutrisi ya mam ya. Untuk Boneto dan susu Z. Keduanya memiliki kandungan protein yang sama sebanyak 6 gram. Sedangkan untuk Hilo School itu 8 gram. Disini lebih tinggi pada Hilo School. Lalu karbohidrat pada Boneto itu sebanyak 20 gram. Sedangkan untuk susu Z itu 35 gram. Di Hilo School karbohidratnya itu 30 gram. Karbohidratnya lebih tinggi di Z ya mam. Selanjutnya adalah kandungan gula sukrosa. Pada Boneto itu 7 gram. Sedangkan pada susu Z itu 6 gram. Sedangkan untuk Hilo School itu sebanyak 8 gram. Jadi lebih rendah di susu Z ya mam. Selanjutnya adalah kandungan DHA. Untuk di Boneto itu saya tidak menemukan adanya kandungan DHA. Jadi saya tidak tahu di situ ada DHA-nya atau tidak. Pada susu Z ini terdapat 15 miligram. Dan di Hilo School itu terdapat 26 miligram. Paling tinggi DHA ada di Hilo School. Ketiga produk susu ini sama-sama memiliki 12 macam vitamin dan 5 mineral. Untuk Boneto dan Z itu memiliki 9 asam aminus esensial. Sementara untuk Hilo School itu tidak ada ya mam. Selanjutnya untuk omega 3 disini hanya aku temukan di Hilo School sebanyak 31 miligram. Dan mengandung EPA sebanyak 6 gram. Untuk Boneto dan Z itu tidak ada EPA dan tidak ada omega 3-nya. Selanjutnya kita akan membahas keunggulan dari masing-masing produk susu ini. Susu Boneto ini terdapat kandungan A4 tinggi kandungan vitamin, kalsium, fosfor, magnesium, zat besi. Yang sangat bagus untuk pertumbuhan tulang anak dan mendukung anak-anak yang aktif bergerak. Sementara untuk susu Z mengunggulkan kandungan Nutripo Komplek Plus. Dengan komposisi tinggi akan DHA, kalsium, vitamin, dan mineral. Formula ini sangat bagus untuk mendukung pertumbuhan tulang dan kecerdasan anak ya mam. Selanjutnya untuk Hilo School itu mengunggulkan kandungan Imunopro Plus. Tinggi kandungan zat besi, selenium, vitamin. Yang bagus untuk membentuk imunitas anak. Selain itu tingginya kandungan DHA juga sangat bagus untuk pertumbuhan otak anak. Dari segi nutrisi ini kalau aku bandingkan mam semuanya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Untuk Boneto dan Susu Z memiliki 9 asam amino esensial yang sangat bagus untuk tubuh dan tidak bisa diproduksi tubuh kita sendiri. Sementara untuk di Hilo School itu tidak ada kandungan asam amino esensialnya. Tetapi dia memiliki kandungan Omega 3, kandungan EPA, dan DHA yang tinggi. Ketiga komponen ini sangat bagus untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak terutama di otak. Untuk Boneto dan Susu Z ini dia tidak memiliki ketiga komponen ini ya. Nah itu tadi kelebihan dan kekurangan dari ketiga produk susu ini. Semoga video ini bisa menjadi referensi bunda dalam menentukan susu untuk anak. Jika ada pertanyaan bisa langsung komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah